Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, di sini kita dari kelompok 2 akan membawakan podcast Semur Semur? Serba-serbi Mural Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Najwa Febrisla Putri dari kelompok 2 Nggak aku, Salah Azharudatullah dari kelompok 2 Dan perkenalkan, nama saya Kenaiblik Sarafa dari kelompok 2 Dan perkenalkan, nama saya Farhan India dari kelompok 2 Dan perkenalkan, nama saya Levi Indah Felenda Putri dari kelompok 2 Perkenalkan, nama saya Fidel Vastina dari kelompok 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton tapi cari referensi kalau tidak ada mukanya itu dia tetap dikasih kemudian dikasih baris kali untuk mengatali kalau kamu tidak bisa menggambarkan ekspresi wajahnya itu bisa cari referensi kemudian untuk gambarnya kenapa masih kita dibilang belum selesai karena tidak ada pendetailan setiap gambar seperti gambar sebelahnya jadi gambar sebelah itu belum selesai karena tidak ada outline-nya seperti kalian kelas 10-6 tapi 10-6 dianggap belum selesai karena tidak ada pendetailan untuk bagian-bagiannya seperti yang di sini jadi tandanya kalau berhubung sebelahan terus paling mengingatkan mungkin hasilnya bisa lebih bagus jadi kalau mau membuat sesuatu didiskusikan kemudian cari tahu dulu kemudian didalami baru diksekusi jadi jangan anggar oh lihat di internet gini terus mau dibuat leer jadi kamu lihat di internet terus kamu pelajari dulu benar enggak bajunya adanya seperti ini rumahnya seperti ini terus nanti backgroundnya seperti ini jadi baru dieksekusi tapi ya termasuk sudah bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kita sudah mewancarai salah satu guru SMA Negeri 1 Kejamaian yaitu Bapak Muhammad Sohib Sarjana Hukum di sini juga kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 apa harapan kedepannya terkait tentang mural ini oke terima kasih penuhakan nama saya Bapak Muhammad Sohib ya atau dipanggil Pak Sohib salah satu guru mapel PPKN di SMA Negeri 1 Kejamaian oke saya akan menjawab pertanyaan pertama apa tadi pertanyaannya diulang bisa apa harapan kedepannya tentang mural ini oke terima kasih harapannya terutama dari guru-guru ya saya mewakili guru-guru apanya sih tetap stay tetap lanjut dan semoga tahun depan juga ada kegiatan mural kayak gini karena apa kegiatan mural ini kegiatan yang luar biasa mengasah kreativitas anak-anak kekompakan dan kerukunan anak-anak seperti itu baik untuk pertanyaan yang kedua kesan dan pesan apa saja untuk mural kelas 10 ini oke pesan saya pribadi ya itu sangat suka sangat tertarik dengan kegiatan mural dan untuk pesan saya sih untuk anak-anak tetap semangat ya karena dari mural itu menyampaikan sebuah pesan yang sangat istimewa baik pesan yang dari hati dan juga perasaan karena dari mural yang anak-anak buat itu ada pesan kebinekaan kita kan dia 10-6 ya 10 berapa ini 10-6 10-6 tau ya 10-6 kalau gak salah itu gambarnya bineka tunggal ika dan ada baju beberapa orang itu menunjukkan persatuan dan kesatuan kita jaga iya seperti itu terus untuk pertanyaan yang ketiga bagaimana perasaan Anda ketika melihat mural-mural kelas 10 ini karena ini kan baru pertama kali diadakannya pembuatan mural di sini oke yang kita rasakan sih sebagai guru itu luar biasa iya ternyata anak-anak bisa ternyata anak-anak mampu membuatnya dan setiap kelas itu membuat satu gambar kan gitu ya iya seperti itu jadi bagus sekali terus untuk pertanyaan yang terakhir apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam perancangan mural oke motivasinya buat generasi berikutnya adalah mungkin lebih ditingkatkan lagi yang masih yang mungkin kemarin masih kurang bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya mungkin bisa ditingkatkan dan diperbaiki lagi pesan-pesannya seperti itu tapi yang jelas saya pribadi dan pemakai dari guru-guru mengucapkan keren banget buat kalian semua terbaiklah aplos buat kalian terima kasih Bapak untuk wawancaranya hari ini mohon maaf mengganggu waktunya semoga ini wawancara ini bermanfaat bagi kita semua amin sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih untuk pertanyaan yang pertama bagaimana perasaanmu saat tentang adanya moral ini dan juga berkenal perasaan saya ketika ada seni moral kali ini adalah pertama itu jelas senang karena di Smanike ini bisa mengadakan hal atau karya seni rupa yang seperti itu dan itu dipamerkan tentunya jadi kebanggaan tersendiri buat saya baik untuk pertanyaan yang kedua bagaimana pendapatmu tentang moral kelas puluh enam pendapat saya tentang moral dari kelas puluh enam sudah bagus sudah kreatif namun memang ada beberapa hal yang kurang dan itu perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya baik untuk pertanyaan yang terakhir pesan-kesan untuk tugas moral kelas puluh enam pesan dan kesan saya untuk tugas moral kali ini adalah semoga moral yang kita buat bisa menjadi kenangan karya selama kita kelas puluh ini dan juga bisa menjadi alal baru bagi sekolah kita untuk lebih maju lagi baik terima kasih untuk Nabila atas pekesnya hari ini mohon maaf mengambil waktunya ya tidak apa-apa dan terima kasih juga semoga pekes kali ini bermanfaat terima kasih kita semua ida 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 juga saya tidak bisa membantu teman pesan saya yaitu saya merasa bahwa ini mendorong saya untuk berinspirasi dari macam-macam sumber dan membangun kapasitas imajinatif serta pengetahuan oleh karena itu saya merasa telah memperoleh banyak keterampilan dan kreativitas dan pengembangan pribadi saya dalam mural kali ini jadi pesan jadi pesan dari saya saya merasa bahwa proyek kali ini mendorong saya untuk mencari inspirasi dan berlain sumber yang kemudian membangun kapasitas imajinatif saya serta pengetahuan praktis saya oleh karena itu saya merasa telah memperoleh dan mengembangkan banyak keterampilan dalam hal kreativitas dan pengembangan pribadi saya dalam mural ini selamat menikmati